Madu Indonesia pada umumnya mengandung kadar air yang tinggi sehingga rentan terhadap fermentasi. Salah satu cara pencegahan fermentasi adalah menurunkan kadar air madu menjadi sekitar 17 sampai 20 persen. Pusat Perlebahan Nasional Pusbah Nas Parung Panjang menurunkan kadar air madu melalui pemanasan tidak langsung dengan alat dehidrator vakum metode dehidrasi dan melalui penguapan dengan alat dehumidifier metode kehumidifikasi. Masyarakat Indonesia biasanya menyimpan madu di ruangan terbuka atau di refrigerator selama lebih dari 6 bulan. Beberapa kondisi kesehatan yang bisa diatasi oleh madu kapuk randu adalah sariawan, ruka bakar, memperlancar fungsi otak, dan juga untuk membantu meningkatkan sistem imun. Ini madu hutan liar multiflora dominan nektar gelam sumsel. Istiqomah ikut panen tanpa jeda dan katanya. Kami akan mengurangi kadar air pada madu dengan proses dehum. Supaya enggak meletup-meletup serta kembung. Lihatlah busanya banyak banget. Lalu ditaruh dalam etalas kami menggunakan aquarium. Ini alat dehum yang sangat sederhana dan skala kecil. Lalu ditaruh dalam etal danCorin di T. Terima kasih.